Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan gue disini, Fajar Alam Di program channel Masak Jarlekul Di edisi program Kremesan Kreasi Menurusan Taran Di video kali ini gue akan memasak sesuatu hal yang enak banget Disukain sama sejuta umat Yaitu kue tiaw goreng seafood Untuk bahan-bahannya Disini gue memakai kue tiaw basah Yang nanti akan diseduh dengan air panas sebentar Kemudian ditiriskan Setelah diseduh dengan air panas Ini bisa kita urai-uraikan Bisa kita pisah-pisahkan Meskipun yang dipisahkan itu gak enak Nah nanti akan kita tiriskan airnya Buang airnya Dan kita tambahkan dengan kurang lebih Satu sendok minyak goreng Biar dia tidak lengket Seperti itu Oke Lalu untuk bahan seafoodnya Gue memakai bakso ikan Yang siap pakai bisa kalian beli di supermarket Ataupun di pasar tradisional Kemudian udang yang sudah dicuci bersih Dan dikupas Serta dibersihkan dalemannya Lalu untuk sayurannya Disini gue memakai Sawi hijau Daun bawang Tauge yang panjang Kemudian bumbunya dengan bawang putih aja guys Bahan pelengkapnya ada Dua butir telur ayam Kemudian untuk bahan bumbunya Disini gue memakai Saus tiram Kecap manis Kecap asin Dan kecap ikan Oke Kemudian kita akan potong-potong Bakso ikannya Sesuai dengan selera Mau dibelah 4 Dibelah 2 Bebas ya guys Nah kemudian untuk sayurannya Dipotong sesuai dengan selera kamu aja Mau pendek Mau panjang Boleh Ya ini gue potong kurang lebih ya Sekitar 4 cm aja Sama dengan daun bawangnya Kita potong kurang lebih 2 cm Untuk waktu masaknya Nggak perlu lama-lama guys Karena ini Ya masak 5 menit aja tuh Udah selesai ya Udah mateng gitu Kita tuang dengan minyak jelantah Oke Karena yang asli adalah Udah langka guys Ini kita pakai secukupnya aja Untuk bawang putihnya Kalau kalian males untuk mencincang Diparut gini aja guys Ya Bisa banget Tuh Gue kasih cara tersimpel Tercepat Termudah Terdasyat Ya Daripada Kamu-kamu harus ngincang-ngincang Tuh hasilnya Bang Mantul Oke Minyaknya udah panas Kita tumis dahulu Bawang putih Sampai dia wangi Agak-agak kecoklatan Baru dimasukkan bahan lainnya Ini kita masak ya Dengan api besar aja ya guys Nah kalau udah kecoklatan Bawang putihnya Kita masukin sawi Daun bawang Kemudian telur Kita orak-arik Nah ini sayurannya Kita pinggirin ke sini dulu Baru untuk telurnya Bisa-bisa orak-arik Oke Kemudian masukkan Basu ikannya Udang Kita tumis Nah kalau udang-udangnya Udah agak berubah warna kemerahan Kita masukkan Kue tiaw basahnya guys Nah saat begini Kita kecilkan api Karena kita aduk dahulu Ini baunya So smells good Mantap Wangi Kemudian kita tambahkan Ini kecap asin Kecap ikan Saus tiram Dan kecap manis Kemudian akan kita Besarkan lagi apinya Dan akan kita mulai masak Kita aduk-aduk Campur-campur Wah warnanya juga cantik So sexy guys Uh Gokil Aromanya ya Campur satu Aduk-aduk Nah Jadi kalau buat tips Buat kalian Kalau saat untuk pembuatan Kayak mie goreng Kue tiaw goreng Kalau bisa sih memang dengan sumpit Karena Nanti kalau Banyak diaduk Nanti dia Mie atau kue tiawnya itu Akan patah-patah Jadi tidak bisa Panjang lagi ya Jadi tidak bagus Kenampilannya Kemudian Kita campur Dengan Tauge Jadi ini Tanpa penambahan garam Ataupun penyedap rasa Tapi boleh ditambahkan Dengan Black pepper Atau merica putih Secukupnya aja Secukupnya aja Sudah mateng guys Gis Uh Uuuh Uuuh Uuh Uuh UUuh UUÅ Uuh U armas Sampai gue gak bisa ngomong guys Sampai jumpa